Masyarakat ahli hukum Tata Negara berkali-kali mengingatkan bahwa putranya Gibran Rakabu Ming Raka maju menjadi cawapres itu dengan membawa beban cacat hukum. Karena konstitusi yang diacak-acak demi sang anak menjadi cawapres. Bahkan kelompok masyarakat sipil berkumpul memberikan pernyataan bahwa sikap Jokowi yang membolehkan Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2024 bukan saja merusak tatanan hukum konstitusi tetapi juga melukai demokrasi. Tidak cukup seorang presiden mengatakan biarlah rakyat yang memilih yang milih semuanya rakyat. Seganteng apapun kalau rakyat gak seneng ya gak dipilih. C'mon ayolah Pak Jokowi demokrasi bukan sekedar memilih dan dipilih. Apakah Pak Jokowi senang dan bangga jika nanti Gibran terpilih menjadi pemimpin di atas konstitusi yang sudah ternoda. Apakah Bapak tidak malu dengan semua drama politik yang diatur semuanya demi Gibran. Pak Jokowi Bapak boleh tidak malu. Pendukung Bapak yang kini mendukung Prabowo Gibran boleh hilang rasa malunya. Partai-partai koalisi juga boleh tidak punya malu. Tapi kami malu Pak. Rakyatmu malu dengan semua tipu daya konstitusi. Rusaknya reformasi dan mundurnya demokrasi demi melanggengkan kekuasaan politik dinasti. Saya semakin sedih saat banyak pihak mengatakan kalau sudah tidak ada kredibilitas dan integritas diragukan. Bicara apa saja sudah tidak dipercaya.